Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys jadi di video kali ini kita baru cobain modul unlock FPS al-game dan disini bisa di beberapa game ya Cuma enggak dilihatin tab tulisan cuma al-game bisa unlock grafik juga sekalian dan disini kita tes di magisk versi 24.3 yang sementara terbaru ya jadi disarankan kalau pakai magisk yang terbaru aja biar lebih kompatibel guys Oke untuk lebih lengkap kalian bisa lihat di video ini sebelum kita lanjut kita intro dulu guys let's go oke guys jadi di video kali ini kita akan cobain tes modul magisk buat unlock FPS di game ya dan disini tulisannya sih yang lakunya sih al-game ya Cuma kita belum tes nanti kita lihat ada opsi game apa aja Hai Oke dan disini harus ada magisk untuk mencobanya atau menginstallnya harus ada magisk manager dan sini kita tes di Android 12 uns antara project ya sementara kita tes di sini masih batas di rom ini gengs Oke untuk kernel disini kita pakai kernel panda untuk kernel dari romnya ini lumayan hemat baterai adem dan kalian harus install magisk ataupun sudah terpasang magisk ya kalau mau cobain disini kita pakai magisk versi 24.3 yang sementara terbaru yang untuk versi magisk oke untuk modul kita pakai beberapa modul ya tapi enggak ada modul gaming kita unlocknya pakai unlock ya kalau enggak salah tapi kita off-in aja i-an-lok-i-an-lok kreya ternyata oke dan kita coba tes trolling tes oke dan kita coba tes oke kita tes 1 menit dan ini sebelum pasang modul ntar sesudah pasang modul kita liatin lagi guys oke ini tetap stabil untuk bawaan ya kita tes pasang serang modulnya kita liatin unlock fios app aja terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari oke modul ini unlock fios for all game dan kita liat modul ini bisa unlock grafik atau enggak atau cuma sekedar fios doang ya tapi kita tes aja dulu yang tadi unlockernya sudah saya off kan biar buat kita tes ya kita liat di modul fios all game ini bisa unlock atau enggak unlock grafik ya dan disini atau cuma fios doang ya kita tunggu dan kita liat kita sudah restart jadi harus di restart ya kalau setelah kalian install kalian harus restart biar aktifin atau uplinknya guys kita tinggal tungguin dan ini sudah bisa masuk buat animasi tinggal tunggu ya oke disini kita sudah masuk di home screen dan kita buka magisnya unlock fios all game ya kita coba buka setelan oke disetelan sudah unlock grafik ya sekalian ini langsung unlock grafik baru kita sudah off kan modul yang lainnya kita cek kita liat lagi sekali ini unlock fios all game kita aktifin terus modul yang lain kita off kan ya enggak ada yang aktif ada yang aktif dari atas sampai bawah kita test rolling test selamat menikmati selamat menikmati oke disini kita test 10 menit dan kalau kalian mau test lebih lama kalian bisa test sendiri ya saya penasaran langsung di pamginya kita liat langsung unlock atau enggak ya dan disini untuk bawaan rom nusantara project ada fios ada fios all book maksudnya ada game space dan disitu ada fios info gaming mode dan ada screenshot yang kayak gitu ini bawaan rom nya guys dan kita tinggal tunggu oke guys jadi kita sudah masuk di pubg mobile dan kita lihat di grafiknya apakah kita unlock oke disini unlock ya jadi bisa unlock grafik dan kita test langsung di gamenya sekalian ya oke guys jadi untuk suhu disini sampai 39 derajat dan ini masih aman gak terlalu panas masih adem sih main game 5 menit kurang ya dan buat kalian yang mau cobain bisa cobain ini bisa langsung unlock grafik di modul ini ya unlock fps bisa di game yang lain berarti dan kita akhirnya aja video ini buat kalian yang suka jangan lupa like, share, dan subscribe kalian yang mencoba di deskripsi selamat menikmati terima kasih